Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 8 Agustus 2019 Saya akan ambil relationship compatible saat ini Antara dirimu dengan partner Dirimu mendapatkan angels, you are safe Angel ada di sekitarmu, you are protected Jadi, apapun yang terjadi yang harus dilewati bersama partner Yakin bahwa dirimu itu terproteksi Sementara mungkin pasanganmu atau siapa yang kau pikirkan Itu sedang dance Dance itu berarti kan tidak diam You are an integral part of life Yang namanya hidup ada naik dan turun Yang namanya hidup ada masalah dan pemencahan masalah Yang namanya hidup mulai dari bayi hingga menjadi orang yang sangat bijaksana So, itulah kira-kira Jadi, secara sekilas kita bisa lihat bahwa Pasangan kita atau orang yang kita pikirkan Atau siapapun, mungkin anak kita Itu sedang mengalami satu periode kehidupan yang membuat mereka harus struggle Dan itu membuat kita menjadi orang yang yakin bahwa kita Kita bisa menjadi orang yang membantu Kita angel-nya Kita yang membantu Dan karena kita membantu, kita juga sebenarnya sudah didindungi oleh angel Intinya adalah kita merasa percaya diri Kita dalam posisi mampu memberikan Dan kita dalam posisi mampu untuk melindungi siapapun orang terdekat kita Beloved kita yang sedang mengalami masalah Kita lihat oracle twin flame-nya You are an excellent giver But are you an excellent receiver as well? Biasanya bisa memberikan Tetapi apakah dirimu juga mampu menerima dengan baik? Tidak semua orang bisa menerima dengan baik Practice saying yes to all the gifts you are offered including compliments Kalau saya lihat dari kartu yang sebelumnya Artinya Membantu orang itu juga adalah gift Gift kepada kita Supaya kita bisa menambah tabungan kita Iya kan? Kalau secara spiritual begitu Nah say yes ketika kita ditawari sesuatu Dimana kita mampu membantu Hanya tinggal willingness kita yang diukur Apakah kita mau membantu atau tidak mau membantu Kita ambil tarotnya hari ini Word of card Judgment Sudah faded Apapun yang masalah di sebelah sana Yang kau pikirkan Memang begitu adanya Begitu adanya Mau dibilang apa? Mau dimarahin juga Sudah terjadi Dan dia dalam satu transformasi Adalah tugas hidupnya dia Dalam periode dimana dia harus mengalami masa itu Kita terima itu sebagai sesuatu yang Apa adanya Mau marah juga bisa sih Tapi ya itu tetap apa adanya Dan ini adalah Kartu Tantangan Ten of sword terbalik Artinya Anggap ini sebagai satu tantangan Sebagai satu masalah Karena ten of sword itu pasti masalah Yang harus dihadapi Dan itulah caranya satu-satunya menghadapi Agar masalah itu bisa selesai Tantangannya kita tidak mau menyelesaikan soalnya Dan ini adalah saran Sarannya adalah six of one terbalik Surrender Surrender Artinya bukan kita Kalah Tetapi mengalah Kita yang menerima Kita yang Kita yang Dalam posisi pasif Tidak mengubah sesuatu Kita menerima Fakta itu Apa adanya Dan kita kembalikan Semuanya ke Yang maha kuasa Ini kan The star sama the judgment Ya judgment Ini dua-duanya major arcana Ya jadi Judgmentnya Ataunya apa yang terjadi sekarang Adalah memang harus terjadi The star Artinya kita kembalikan kepada Yang maha kuasa Langsung Hari ini Kayaknya memang hari ini Ada energi Agresif Yang cukup dominan Kepada kita Entah datang dari dalam diri kita Entah dari luar Ya Ini Mars dengan bulan Dia square Jadi memang Barangkali hari ini Tidak enak Tetapi itu harus terjadi Dan cara pemecahan Masalahnya Adalah Pluto Kalau memang dia harus Mengalir Ya Ini kayak orang cuci piring Ya Kalau Kalau Air Habis cuci piringnya Kita tampung Bagaimana Kan Dia tetap harus mengalir Supaya Bag cuci piring kita Bisa dipakai Untuk cuci piring yang lain Mudah-mudahan Bisa dipahami Analoginya Ada sesuatu Yang membuat Kita marah Ya Dan kita bersihkan diri kita Dari marah tersebut Dan kita biarkan Sisa energi tersebut Keluar Ya Kira-kira Seperti itu Dan pada saat yang sama Ini Kan Masih Sudah lama ya Saturnus bareng sama South Node Berarti kan berlawanan dengan North Node Kita harus percaya Saat ini memang Dalam kondisi Transformasi Dan ini kan Kolektif Semua Semua individu Dan barangkali Pasangan kita Itu punya Salah satu Planet lahir Yang berada Di derajat ini Pasti dia punya Pengaruh Besar terhadap Diri sendiri Karena yang namanya Planet lahir Ya Matahari lahir Bulan lahir Ascendant lahir Itu kan tempatnya sama Itu udah Udah dipotret Saat itu Dan sudah ada ceritanya Ketika ada beberapa planet transit Transit berarti yang harian Itu Kelak Dapet disitu Diaktifasi Maka persoalan Atau cerita yang terjadi Dengan adanya planet tersebut Kan ceritanya tergantung Planet apa Dimana Dimana tuh artinya Di zodiac apa Itu akan terpengaruh Kita langsung Ke wealth wisdom Ini yang kita dapat Adalah sterling silver lining Itu artinya Mengambil hikmah Dari Masalah kita Dari Problematika kehidupan Ya Tadi Kalau kita lihat Hikmah hari ini Karena hari ini kan Kita dihadapan pada sesuatu Yang barangkali Membuat kita Tidak nyaman ya Jitteri Ada energi agresif Disini Maka kita ambil Hikmahnya dari situ You are being reminded That every cloud There is a silver lining And in this case Is a sterling silver Jadi Kalau kita hadapi Dengan penuh Integritas diri Dengan Kebaik hatian Saya pikir itu Termasuk ya Kita menerima Itu sebagai satu situasi Are you a good receiver? Kalau memang dirimu Punya kemampuan membantu Itu kan gift Buat dirimu Karena begitu Kita lakukan sesuatu Maka hikmahnya itu Adalah hikmah Perak Bukan hanya Sinar This is the time To remember That everything happens For you Rather than to you Jadi kejadian itu Memang bukan Menimpa dirimu Tetapi Buat dirimu Mengatasi Masalah tersebut Ya beda ya Kalau bahasa inggris For you And to you Jadi ini bukan Menimpa Tetapi Kita secara sadar Berperan sebagai aktor Di dalam Memecahkan masalah tersebut Oke Saya ambil Kartu yang ini Sekarang Barangkali ada Kaitannya dengan Persoalan Asmara Ya Kita Acak Ada yang Keluar Kartunya Past Past life Relationship Ya You have known Each other Before Jadi masalah ini Ya tadi ada Judgment Ada the star Ya Karena kita Tidak bicara Past life Itu sesuatu Yang kita tidak Pahami Tetapi Intinya adalah Ada sesuatu Yang harus Dipelajari Di antara Kalian Berdua Karena Pelajaran Tentunya Tidak mudah Diberikan Masalah Nah masalah Itulah yang Harus Diselesaikan Dan caranya Adalah Dengan Membantu Dia Ya Ingat Di depan Tadi Dirimu Adalah Angel Karena Sudah Ditolong Dan Mampu Menolong Sebelahnya Sedang Berusaha Lagi Struggling Untuk Keluar Dari Masalahnya Dan Kamu Dalam Posisi Mampu Menolong Karena Dirimu Sudah Menjadi Angel Angel Hidup Ya Saya Ambil Readingnya Yang Lima Kart Oke Situasinya Adalah Self Sabotage Emotional Challenge Adalah Source Solusinya Restlessness Coachingnya Boundaries Memberi Batasan Dan Potensial Yang Akan Dilakukan Adalah Power Struggle This Is Very Heavy Karts Ya Kita Lihat Perlahan Lahan Situasinya Adalah Self Sabotage Kita Men Sabotase Diri Sendiri Yang Tadinya Kita Bisa Berlari Menuju Kebahagiaan Kita Menahan Diri Tidak Mau Menuju Kebahagiaan Karena Tidak Mau Melewati Satu Jembatan Yang Susah Self Sabotage You May Be Creating Pain For Yourself By Standing In Your Own Way No Don't Go There Kamu Kamu Nanti Terluka Di Jembatan Tersebut Padahal Jembatan Itu Satu-satunya Jalan Menuju Tempat Yang Kau Inginkan Yang Kau Impikan Ini Adalah Emotional Challenge Source Your Connection To Source Is The Light And Love That Will Shine Through You And Lead The Way Tadi Kalau Kiasannya Adalah Jembatan Yang Harus Dilewati Itu Sinarnya Ada Di Balik Sana Dan Kita Tahu Cuman Kita Tidak Mau Lihat Solusinya Adalah Restlessness Find A Way To Calm The Waters Of Your Mind Ya Karena Kalau Kita Suruh Lewat Jembatan Kita Pernah Lewat Jembatan Kita Pernah Jatuh Balik Lagi Dari Titik Awal Suruh Lewat Lagi Sebel Rasanya Kita Takut Kita Masih Marah Yang Jelas Ketakutan Itu Yang Berada Di Depan Mata Kita Karena Kita Udah Pernah Jatuh Disitu Dan Kita Kita Ingat Rasa Sakitnya Tidak Mau Melewati Itu Tapi Disini Karena Adalah Apa Tadi Solusinya Maka Kita Tetap Harus Atasi Rasa Takut Itu Find A Way To Calm The Waters Jadi Emosi Kita Yang Kita Tenangkan Of Your Mind Barangkali Ketakutan Itu Hanya Ada Di Pikiran Saja Kemarin Jatuh Karena Belum Waktunya Karena Jatuh Kemarin Karena Kita Belum Tahu Banyak Hal Sekarang Sudah Beda Sekarang Sudah Tahu Caranya Kita Udah Latihan Kemarin Kita Udah Latihan Ini Adalah Advisenya Tadi Boundaries You Are Learning The Gentle Art Of Setting Boundaries And Saying No Untuk Sesuatu Yang Tidak Dan Saying Yes Untuk Sesuatu Yang Kita Inginkan Ini Tadi No And Yes Itu Adalah Gentle Art Seni Yang Sangat Sensitive Yang Sangat Soft Untuk Bilang Ya Dan Tidak Dan Ini Adalah Keterampilan Yang Luar Biasa Tinggi Teman Diplomat Kita Sebenarnya Bahasnya Antara Yes Or No Tapi Bisa Bicara Dengan Segala Macem Bahasa Ini adalah Potensialnya Power Struggle You May Be Involved In Power Struggle Between Two Or More People Hadepin Hadepin Men 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 Tidak Men Men Tidak Men Tidak Men Men Bisa Dihitung You Be Oke Walaupun Dengan Segala Emosi Tidak Karu Karuan Tadi Just Go For It Oke Wenita Indas Hari Disini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Tidak